Jadi tanggal 14 Februari ini tidak hanya diperingati sebagai Harry Valentine Tapi akan ada konser Maha Karya Dan kita akan bertanya langsung nih Sebenernya ada apa di konser tersebut Selamat pagi Mas Eros, Jarod Selamat pagi juga buat teman-teman Ada Dendy dan juga teman-teman dari Alexa Aki, Fajar dan juga Satrio Hei, gimana sibukan yang sekarang ini? Oke? Baik, baik, baik Ini lagi mengurusin buat konsernya Yang happening banget tahun 14 Tapi sebelum kita mulai, boleh gak? Setengah menit aja Kami semua turut berduka cita lah Atas berpulangnya Pak Yopave Selamat jalan Mas Pak Yopave Mudah-mudahan kita semua mendoakan arwah beliau Semoga diterima di sisi Tuhan Amin Mas Eros, apa yang menarik nih di konser Maha Karya ini? Ceritain dong ke kita semua Gini aja lah, kalau saya cerita susah panjang ya Melihat gini aja kan sudah menarik Kalau gak menarik sih kelewatan Kenapa sih sampai Mas Eros ini mau bikin konser Maha Karya ini? Sebetulnya bukan saya yang mau, kalau saya mau berarti narsis Jadi ini temen-temen langsung temen nyaki sekalai gitu kan Kumpul-kumpul Terus dia bikin apa Saya sendiri sebetulnya sampai satu bulan tuh gak tau Sampai satu bulan gak tau? Kok bisa? Sudah ada rencana gini diraksakan Dia juga ada kemumpet-ngumpet Jadi ini prakarsa siapa sih ini Ki sebenarnya? Anak-anak Anak-anak Siapa aja tuh anak-anak tuh? Kumpul-kumpul Temen-temen sahabatnya Termasuk kaki kan sahabat Sudah kayak anak sendirilah gitu Walaupun paling bandel gitu Jadi ini katanya ada beberapa musisi juga Yang terlibat selain dari Alexa ya Ada siapa aja nih? Ada Kikan Masiwan Falsman juga Masiwan Falsman Ada Kikan Ada Wance Marcel The Seagate The Seagate Itu salah satu intrik juga ya The Seagate gitu Alexa juga dong Masiwan Falsman sendiri dimana sih? Di JCC Plenary Hall Di Plenary Hall Convention Hall Bisa diceritain sedikit gak sih? Konsernya nanti forwardnya akan seperti apa? Kasih buang bocoran Ada apa di sana gitu Gini gini Jadi Ada Orang yang sangat kreatif Setengah agak sedikit-sedikit begitu Begitu apa nih? Namanya Jay Subiakto Bayangkan itu Satu Convention Hall tuh Sepertiganya Dibuat desain dia Gak boleh pakai tempat duduk gitu Gak boleh Terus berdiri semua Jadi Nanti penonton juga dibikinin Panggung sendiri gitu Jadi tempat duduknya kayak amphitheater gitu ya Terus nanti ada Apa Sekitar hampir 300 LED Gak tahu mau dipasang dimana itu Dan itu Panggungnya gitu Panggungnya terbuat dari LED Saya kan Band yang Apa sih Kalau main tuh Ya namanya dulu Mantan rocker Jadi kalau main gitu aja gitu kan Wah ini Panggungnya aja mahal sekali gitu ya Dan ternyata memang Manggil beliau-beliau ini orang-orang mahal gitu ya Kalau saya kan musisi jalanan Musisi jalanan tapi menghasilkan banyak sekali karya gitu Gak sebetulnya saya banyak belajar juga Saya selalu belajar ya muda-muda Kadang-kadang saya belajar dari Aki Belajar dari dia-dia ini gitu ya Jadi kita saling sharing dan Itu yang membuat saya selalu hidup Berasa hidup Iya iya Nanti Mas Erwin juga terlibat disini katanya Mas Erwin Tawa dan Mbak Mira Lesmana Mira Lesmana Ada apa nih keterlibatan Mbak Mira Lesmana Ini agak unik nih Skrip Jadi dia yang bikin Jadi ada waktu saya di Bredel tuh ya Saya bikin lagu Di detik dan gak pernah Bredel Karena waktu itu gak dilarang ya Nanti akan dipertunjukkan Nanti beliau ini Dendy akan berperan Seolah-olah Seolah-olah kayak saya Tapi gak begini rambut saya Jadi di tengah Rencana itu di tengah konser Mahakria Omeros berkari itu Akan dibuat Segmen musikal Oh i see Itu mungkin salah satu juga yang Membuat tantangan dari Produksi ini Untuk Acara Omeros ini adalah Ada segmen musikal ya Jadi Mbak Mira Lesmana Turun disitu Juga berkutar dari The whole show ada Turun langsung di musikalnya Dan pastinya Lagu-lagu Hasil karyanya Mas Eros Ada dong Saya dulu tuh inget ada Semuanya Itu semua karya-karya Dari saya gitu ya Dan yang saya lagi tegang ini Nunggu Alexa Membawakan lagu Percintaan saya Oh yang mana nih Yang mana nih Banyak banget Lagu tentang cinta Aki loh ya Bucaran Yang mana nih Yang mana Itu deh Ada satu lagu yang saya Ciptakan waktu Istri saya Ambilnya setiga Di Perancis Saya sendirian kan Jadi selamat tinggal Kekasih Selamat jalan Selamat jalan Nanti Aki Ini tadi-tadi Satrio belum ngomong nih Tadi kan Mas Eros bilang Oh mahal nih Mahal Susah deh Kalau kita lihat Kayaknya kalian semua nih Begitu dekat Begitu akrab Seperti ayah sendiri Bagaimana kalau pandangan Satrio terhadap Mas Eros Om Eros lebih kayak musisi legendaris sih Karena karya-karyanya tuh Dinyanyikan sama Para legend Legend-legenda musik semua Jadi makanya kenapa Harus diharuskan Yang ada konser ini Dan harus nonton Karena ini salah satu Presesi musik terbesar Di Indonesia yang pernah ada Ada gak lagu yang Sangat mengena Atau sangat berkesan Buat Satrio sendiri Oh banyak sih Banyak banget sih Salah satunya Salah satunya Yang tadi mau dibawain Sama Jangan Kekasih Sama Ada judulnya Malam Pertama Wih Malam Pertama Malam Pertama Saya tahu Yang kedua malam ketiga Yang gak jadi lagu Karena malam pertamanya Yang berkesan Ya malam terakhirnya Gak tahu Nah ini kan Maksudnya membawakan lagu Dari seorang legenda Persiapan apa yang dilakukan? Berdoa aja ya Berdoa aja? Enggak Enggak usah saya ajarin Dia Lebih bagus mainnya Daripada saya Jadi Saya waktu Dia dengerin Saya dengerin Gimana dia Wah It's okay I think it's much better Than we do Ini Pak Kalian Kenapa nih? Pastinya ini ya Sangat patut ditonton ya Makanya saya penasaran nih Gimana caranya untuk Dapetin tiketnya sih Mas Eros Kemana nih kita harus cari? Wah ini penyelenggar ya Bisa masuk ke www.ticketbox.com Oke www.ticketbox.com Budi Pio Terus apa lagi tuh Oh banyak ya Langsung aja di Mbah Google ya Kayaknya masih keluar semua tuh ya Apa mungkin ada informasi via Twitternya Yang kita mungkin bisa tahu Informasi terkininya gitu Ada gak sih dibikin gak? Nah Gak ada ya? Kayaknya dari kita juga ntar Masing-masing semua nge-tweet Semua dibikin Oh oke Jadi tinggal ikutin aja deh Twitternya Alexa Boleh yang pribadi Maupun yang grupnya gitu ya Terus katanya juga Kita juga pengen perform nih Iya tapi Terakhir dulu dong Harapannya untuk konser ini apa? Boleh Kira-kira Wah Banyak sih Kalau pengharapan dong ya Kita mengharap bahwa Bahwa Di Indonesia ini banyak sekali Banyak sekali Apa namanya Karya-karya yang harus Bisa diangkat Yang bisa ditawarkan lagi Ke masyarakat Indonesia Bahwa Bukan hanya band yang zaman sekarang aja Tapi terbukti bahwa Dari karya Berpuluh-puluh tahun omero Berkarya Kita bisa membuat refreshment Apa membuat sesuatu yang Baru lagi Gini aja Jawabnya gak usah pake Shoot aja kita berdua Nah disini nih Agresi lama nih ya Ini yang baru kayak gini Jadi It's going to be very Baruan gitu ya Dari karya yang nemu legenda gitu ya Oke kalau begitu kita langsung aja melihat Ada performance Yang sangat spesial Pagi ini Teman-teman kita semua Langsung aja boleh Denny nari Denny nari Silahkan langsung Silahkan dulu Siapa nih Oke Pajar berikut Kita nonton ya Kita nonton aja Kita nonton Oh enggak dong Kalau dia sudah turun Kalau saya turun malah kacau Mereka akan bawain apa nih Mas Rasulatunya Selamat Jalan Kekasih Selamat Jalan Kekasih Waktu itu dijanjikan oleh Chris ya Chris ya Betul kan Tapi ini saya sama Yoki Sama-sama Coba kita lihat Bagaimana Kalau Aki Alexa Yang menyanyikan Hei Sebentar Bismillah Sedikit bocoran Resar intik hujan Yang terhenti Menemani Sunyinya Malam ini Sejak dirimu Jauh Dari Pelukan Selamat Jalan Kekasih Kejarlah Cita-cita Jangan Kau Ragu Kuk Melangkah Demi Masa Depan Dan Segala Kemungkinan Jangan Kau Risaukan Terima kasih Air mata Yang batu Membasahku Harusnya kau Mengerti Sungguh Besar Atimu Bagi Diriku Selamat Jalan Kekasih Kejarlah Kejarlah Cita-cita Jangan Kau Ragu Tuk Melangkah Suatu Hari Nanti Kita Akan Bersama Lagi Bersama Lagi Tiada F钙 Kejarlah Harus Kau Radukan Segala Ku Untuk Mu Walau Kini Kita berpisah Suatu hari nanti Kita akan bersama lagi Bersama lagi Kita berdua